Satuan Lalu Lintas Polresta melakukan razia di jalur Jembatan Mahkota Samarinda. Sejumlah mobil dan motor yang melintas langsung dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat berkendara. Sejak sepekan operasi patuh jaya yang dilakukan masih terus dilakukan hingga tanggal 12 September 2019 mendatang. Saat ini sudah 1.594 kasus penilangan dan 367 teguran kepada pengendara di sejumlah wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam operasi ini pelanggaran seperti tidak menggunakan helm melawan arus dan pengendara di bawah umur masih menjadi kasus terbanyak. Sementara itu Sat Lantas Polresta Samarinda telah menahan 172 kendaraan yang tidak memiliki surat berkendara dan wilayah yang terbanyak melakukan penelenggaran terdapat di wilayah Samarinda Seberang di Jalan Bung Tomo dan Jalan Ahmad Dahlan. Warga pun mengapresiasi tindakan kepolisian untuk menindak para pengguna kendaraan untuk tertib berlalulitas dan tertib membayar pajak. Ah mau ke itu, Bukit Biru. Dari mana Bu? Di rumah sakit. Oh gitu. Tadi surat aja lengkap Bu? Insya Allah lengkap. Gimana Bu adanya rutinnya sepatu yang dilakukan oleh Sat Lantas ini Bu? Gimana menurut Bu pendapatnya? Ya baik sih biar masyarakat disiplin Mas. Oh gitu. Ya bayar pajaknya rutin. Kedati demikian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas kali ini menurun dari tahun lalu. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Erik Budi yang menganggap masyarakat kota Samarinda sudah mulai patuh dalam berkendara. Tantaran banyaknya para kaum milenial yang melakukan pelanggaran selain razial, upaya preventif juga akan dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas dengan melakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah dan kampus. Ya alhamdulillah kita bisa mengurangi secara signifikan angka laka maupun angka pelanggaran dan ini juga mulai terlihat di mana masyarakat mulai tertip berlalu lintas. Kita lihat sendiri di beberapa titik yang biasanya terjadi pelanggaran seperti tidak menggunakan helm. Terus kemudian anaknya di bawah umud dan melawan arus ini tingkat-tingkat pelanggaran tersebut berkurang secara drastis. Sehingga kita terus melaksanakan upaya-upaya baik preventif maupun depresif karena operasi patuh ini 50-50, 50 persen himbawan preventif dan preventif dan 50 persen pergagakan hukum.